Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang mulai memproduksi logistik untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang. Jenis logistik yang masuk dalam tahap produksi yakni kotak suara dan bilik suara. KPU Kabupaten Pandeglang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pilkada 2024. Segala kebutuhan untuk pesta demokrasi lima tahunan mulai dikerjakan, salah satunya terkait keperluan logistik. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nur Aziza, mengatakan selain logistik yang tengah dipersiapkan, KPU Kabupaten Pandeglang juga menyiapkan beberapa lokasi untuk menjadi titik gudang logistik Pilkada tahun ini. Dari sejumlah lokasi nantinya akan dipilih yang terdekat dengan kantor KPU. Sementara untuk kebutuhan logistik bilik dan kotak suara, Nunung menyebut sudah mulai diproduksi oleh pihak penyedia jasa. Targetkan dua jenis logistik bisa diterima pada pekan ketiga atau keempat pada bulan ini. Kami sudah diintruksikan bahwa kesediaan gudang itu minggu ke-2 September harus sudah tersedia. Karena memang kalau kami melihat dari timeline perencanaan dari penyediaan, itu minggu ke-4 sudah didistribusikan diantaranya kopak dan bilik. Ini adalah kategori produksi logistik untuk tahap pertama. Bilik dan kotak sudah masuk tahapan produksi ya, kalau tidak salah oleh PT. Produsernya. Itu ya sekitar minggu ke-3, minggu ke-4 kita sudah diterima.